Sih, saya tidak tahu sih kenapa saya mikirnya kalau ER punya rencana dibalik semua rencana ini. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton dunia terbalik setiap hari pukul 23.15 WIB hanya di RCTI OKE. Pemapan udah kasih tahu tadi jangan bicara soal itu. Ya enggak mah papa tuh harus ngomong begitu supaya apa supaya goceng itu adil. Harusnya si tukang warung juga kerja jangan cuma Lilis aja dong yang kerja. Eh kenapa memantin jadi ikut-ikutan di bawah-bawah ini? Ya bukan masalahnya supaya goceng itu adil mah. Pak, papatnya harusnya nggak usah ngebahas Lilis kerja bersih-bersih toilet. Ampun ini mah. Ya harus juga dibilangin mah. Maksud papatnya supaya apa? Supaya goceng itu berlaku adil sama istri-istrinya. Kalau misalnya Lilis kerja tukang warung juga harus kerja tuh. Iya. Udah papa nggak usah bicara lagi. Papatnya jadi susah berbuat baik mah. Iketin goceng supaya adil aja malah salah coba. Udah deh papa mau telfon si melehoy aja. Supaya motornya cepat-cepat diambil kalau nggak nanti diaku sama si goceng. A. A. Maaf Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz bagaimana? Ya saya datang kesini mau tau pendapat kamu. Kalau... Kamu kerja-kerja aja. Hah? Saya lagi ngeliatin lampu belakang saya ini. Banyak aja alasannya. Hmm... Si, apa pendapat kamu? Maaf ya Pak Ustadz. Ehm... Mungkin Pak Ustadz juga... ...mikirnya sama dengan saya. Ya ya tapi apa yang kamu pikirkan? Kalau saya... Agak heran tiba-tiba kenapa Mak Eros bisa kerja sama dengan Juni. Itu keheranan saya yang pertama. Dan langsung saya petahkan. Barangkali memang ke kedua nenek-nenek itu memang sedang aku. Atau sudah sadar. Kalau ribu terus capek. Eh terus apa lagi? Kata bapaknya Febri. Mak Eros sebenernya kepengen Febri yang koordinir kan? Ya maunya saya juga begitu sih. Ya tiba-tiba kusoi. Menawarkan diri dan ER mengiyakan. Bahkan ketika saya datang lagi. Agar kegiatan itu masuk ke rangkaian kegiatan PKK. Kamu tau kan ER bagaimana? Itu akhirnya setuju. Dan buat Pak Ustadz agak aneh. Ya aneh lah. Saya pikir itu bukan dia yang bicara. Terus kalau Pak Ustadz mikirnya bagaimana? Ya kalau saya... Eh ngapain itu kerja-kerja aja? Sadal saya ini kenapa agak sobek sedikit ini? Kenapa digarukin kucing? Ya. Sih saya tidak tahu sih. Kenapa saya mikirnya... ...kalau ER punya rencana dibalik semua rencana ini? Saya juga mikirnya begitu Pak Ustadz. Maaf ya Liz. Iya gak apa-apa Ce Iko. Terus jadinya bagaimana? Ya... Kang Acehnya teh melarang Lilis untuk jadi tukang bersih-bersih toilet. Iya. Mending tidak usah aja ya. Masa kamu kalah sama Mar Maria? Gitu-gitu juga dia teh guru bahasa Inggris. Terus masa kamu juga kalah sama Ratna sama Mona. Mereka teh bikin restoran. Iya... Tapi Lilis teh tetap pengen kerja, Ce. Iya saya ngerti. Tapi kan sekarang Kang Aceh udah rajin narik angkot. Tapi kan hasilnya dibagi dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener motor saya tak ada di sini. Agirnya tak hilang. Hehehe... Eh... Liz... Buntun ya Liz... Saya mau ambil motor saya. Iya... Kang Idoy silahkan. Alhamdulillah... Masih ada. Hehehe... Ya masih ada tuh Kang Idoy. Motor butut begitu mah siapa juga yang mau ngambil. Hehehe... Ya Allah Kang Idoy. Lihat atuh motor papanya Debbie. Menikin celong begitu. Beda sama motornya Kang Idoy. Hehehe... Ya beda atuh kok. Kan motor saya belinya cash. Ih... Otor papanya Debbie juga belinya cash. Hehehe... Iya iya... Saya tau kok. Begitu aja pake ngegas segala. Nanti setruk atuh kok. Hehehe... Hehehe... Assalamualaikum... Waalaikumsalam... Waalaikumsalam... Uh... Alhamdulillah... Engga... Oh... Liz... Siati Kang... Iya... Enak aja Kang Idoy. Udah saya beliin papanya Debbie kredit. Iya... Belinya... Cash ya ce? Cash. 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 Kalau kamu yang ngerjain mah cepet beres cu. Hehehe... 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 Udah biasa, Atoh. Iya, Cu. Buntan, Cu. Kalau sesekali Cucu kesini bagaimana? Maksud saya, Teh? Diluar hari Sabtu sama Minggu? Buntan, Kang Idan. Kalau itu Cucu nggak bisa janji, tapi Cucu usahain ya. Soalnya kan... Cuyoyoh. Kang Idan, Buntan, Atoh, Cucu mau ke kantor dulu ya? Terima kasih, Cucu. Sama-sama Kang Idan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Cucu. Ternyata banyak stok yang kosong ini. Assalamualaikum, Cu. Ya, Cu, ini saya, Cu. Ini, saya mau order lagi, Cu. Bapri? Belum bicara apa-apa. Bapri? Ayo, Pak. Kalau gitu, saya pamit ke kantornya dulu ya. Eh, mohon, Pak. Ini jangan sampai dibicarakan kesiap-siap dulu ya. Termasuk juga tuang bulu. Ya, Pak Ustadz. Kan? Sudah boleh gabung, Pak. Contoh. Cuk. Sudah boleh gabung, Pak. Cuk tangan. Sudah boleh gabung, Pak. Setiap tangan. . . Terima kasih.